Intro Pelaku seni atau pengrajin ukir-ukiran yang berbahan dasar kayu ulin atau kayu besi bisa dihitung dengan jari di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin. Itu bila dibanding dengan ukir-ukiran yang berbahan dasar kayu jati atau kayu lainnya. Salah satu faktornya kemungkinan karena kayu ulin memiliki tekstur yang sangat keras, sehingga susah untuk diukir atau dibentuk menjadi karya seni. Namun bagi koiri yang sudah belasan tahun menggeluti kerajinan berbahan dasar kayu ulin, mengukir kayu ulin kini menjadi pekerjaannya sehari-hari dalam mengais rezeki demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Berbagai kerajinan ukir-ukiran seperti pelakat, asbak, palu sidang, tiang bendera meja, pagar rumah, ventilasi udara, dan ukiran kaligrafi terpajang di depan tempat kerjanya di Jalan Kapten Piretendian Banjarmasin Tengah untuk dijual dari harga ribuan hingga ratusan ribu rupiah. Menurut koiri, sejak menjadi pengrajin kayu ulin, ia sudah banyak memiliki pelanggan. Selain dari Pulau Kalimantan, pelanggannya juga ada yang berasal dari Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Khusus pelanggan yang dari luar biasanya memesan melalui online dengan jumlah yang lumayan banyak. Sedangkan untuk membuat satu kerajinan kayu ulin, koiri menuturkan ia bisa memerlukan waktu 1-5 hari, bahkan ada yang sampai 2 minggu, tergantung tingkat kesulitannya. Di sini ada yang dari lokal, di Banjarmasin, kadang ada juga yang dari Jawa, dari Jakarta, dari Jogja, ada juga Surabaya, bisa ada, cuma ada yang jarang-jarang, jarang-jarang juga tapi ada itu. Cuma pernah, pernah kesini. Jadi kita tinggal telepon, perangnya telepon, kirim gambar apapunnya, tergantung pesanan orang, kalau orangnya mau yang kaya ukiran atau model kaya itu, yang kaya gini itu bisa. Kalau orang-orang yang kaya gini, Nah, ini bisa Rp2.500-Rp5.000, kalau yang panjang, panjang ini bisa sampai Rp10.000, yang panjang ini bisa sampai Rp10.000. Ini bisa sampai Rp10.000. Kalau yang pendek, tergantung berapa panjang menunya, mulai Rp2.500-Rp5.000 ada. Salah seorang pelanggan mengaku, kerajinan kayu yang dibuat Koiri memiliki kualitas kayu yang lebih bagus dibanding di tempat lain, dan hasil ukirannya juga bagus. Mau beli buat pager kayu, pager rumah, di sekitar Rp20.000-an. Pernah beli buat ventilasi rumah. Kualitas barangnya lebih bagus, dan ukirannya lebih bagus. Koiri menambahkan, dari tahun ke tahun, kayu ulin atau bulian atau kayu besi yang hanya tumbuh di daratan Kalimantan semakin sulit didapat. Tak heran kayu ulin telah ditetapkan sebagai tanaman langka, dan memiliki nilai harga yang cukup tinggi dibanding kayu-kayu lainnya, seperti kayu jati, atau kayu mahoni, atau kayu eboni. Dari Benjermasin, Beben, dan Hamdiah, Benul Positivi melaporkan.